Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Said Hussein Channel Dalam program Fit Your Faith Dan pada kali ini kita bakal ngebahas tentang Tafsir Surah Al-Qadar Nah gimana Habib Hussein Tentang pembahasan Tafsir Surah Al-Qadar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan Sebenarnya Kajian-kajian sebelumnya Kita sudah membahas tentang kajian makna puasa Tapi khusus paket kajian ini Kita akan bahas Tafsir Surah Al-Qadar InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Nah dari mana kita mengetahui Bahwa yang telah turunkan oleh Allah itu adalah Al-Quran Karena kata ganti ketiga hu'nya itu tersembunyi Inna anzalnahu Yang menjelaskan itu ada di dua surat Yang pertama di surat Al-Baqar 185 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Shahr Ramadan al-ladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Unzila fihi Al-Quran Tapi gak disebutkan Kapan diturunkannya pada saat apa Nah dalam surat Ad-Dukhan Kata ganti ketiga kembali kepada Al-Quran Diturunkan pada satu malam Di surat Ad-Dukhan Ad 1-4 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ha'mim wal kitabil mubin Ha'mim demi kitab Al-Quran yang menjelaskan Menjelaskan segala sesuatu Inna anzalnahu filalati mubarakah Inna kunna mundhirin Semoga kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi Jadi Al-Quran itu saling melengkapi Di bulan Ramadan diturunkannya Apa yang menurunkannya Al-Quran Al-Dukhan yang menjelaskan Kapan? Di malam lelatul qadar Jadi Ini menjelaskan bahwa apa Sesungguhnya Al-Quran ini nih Semuanya saling Saling berhubungan Kita gak boleh memilah-mililah Al-Quran Oh ayat ini berdiri sini Ayat ini gak berhubungan dengan ayat yang ini Gak bisa Bismillahirrahmanirrahim Di surat Al-Hijjir Ayat 90-91 Allah berfirman Kama anzalna alal muqtasimin Kami telah memberi peringatan Al-lazina ja'alu qur'ana iddin Kami telah menurunkan azab Kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah Jadi bagi-bagi Mutip satu ayat Tapi Sudah satu ayat itu doang Satu ayat lagi Tidak berhubungan Al-lazina ja'alu'l qur'ana iddin Itu orang-orang yang telah menjadikan Aku untuk terbagi-bagi Memang Allah apa? Kami akan menurunkan azab Pada orang yang membagi-bagi kitab Allah Jadi Di sini jelas Bahwa apa? Allah menurunkan azab Bagi orang-orang yang telah membagi-bagi kitab Allah Jadi pas satu Mutip satu ayat Tapi lupa dengan Ayat yang lain Semua ayat dan ayat Tidak ada yang bertabrakan Atau berseberangan Semuanya saling Terhubung Saling melengkapi Nabi bersabda Keutamaan seorang mu'min Yang memahami surat Inna anjal nahu Al-Qadar Beserta tafsirnya Ada seperti keutamaan manusia Dibandingkan binatang ternak Pentingnya Keutamaan apa? Ini manusia mengerti Keutamaan tafsir Al-Qadar Sama yang tidak mengerti Bandingannya seperti manusia dan binatang Jadi pentingnya Pembahasan Tafsir Al-Qadar Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman Di surat 62 Ayat 5 Bismillahirrahmanirrahim Masal ladhinahum milu Taurata Sumalam yahmiluha Kamasalil himar Yahmilu asfaran Perempamaan orang Yang dipikulkan Kepadanya Taurat Kemudian mereka Tidak ada memikulnya Adalah seperti Keledai yang bawa-bawa Kitab-kitab yang tebal Amatlah buruknya Perempamaan kaum Yang mendusakkan Ayat-ayat Allah Itu dan Allah Tidak ada memberi Petunjuk kepada kaum yang zalim Jadi apa orang yang dipikulkan Kepadanya Taurat Cuma memikul doang Tapi gak Gak diamalin Tidak difahami Seperti keledai Membawa kitab-kitab yang Tebal Ini makanya Dikasih Al-Qur'an Ayo kita pelajari Al-Qur'an Ayo kita amalkan Al-Qur'an Berarti kalau misalnya Orang yang cuma Menghafalkan Al-Qur'an Tanpa memaknai Al-Qur'an Itu termasuk yang salah atau Tidak berhenti dihafalkan Setelah dihafalkan Dikaji Dipelajari Baru di Amalkan Dan disebarluaskan Makanya Allah nyebutnya Bismillahirrahim Apakah mereka tidak Mempelajari Al-Qur'an Bukan membaca Otomatis Kalau kita sudah Mempelajari Pasti kita membaca Dihafalkan Silahkan Bagus Tapi yang penting Dipelajari Dan diamalkan Ada orang Ngafalin doang Tapi enggak Dia enggak faham Apa yang dihafalkan Kemudian Allah berfirman Di surat Al-Ahzab Ayat 72 Bismillahirrahmanirrahim Inna aratnal aman Atta ala Samawati wal art Wal jibali Fa'abayna An yahmilnaha Kami telah Mengemukakan Amanat ini Kepada langit Bumi Gunung Semua Semuanya Enggantuk Memikul amanat itu Dan mereka khawatir Akan mengkhianatinya Amanat disini Adalah Al-Qur'an Mereka khawatir Akan mengkhianatinya Wa ashfaqna minha Wahamalahal insan Innahu kana Zoluman jahula Dan dipikul Amanat itu oleh manusia Oleh siapa? Ya Rasulullah Dan disini katakan Sebenarnya manusia itu Amat zalim dan bodoh Zoluman jahula Jadi sudah zalim Bodoh apa? Kita sebagai umat Nabi Dia sudah diwariskan Atau diamanatkan Al-Qur'an Tapi dia tidak mempelajari Al-Qur'an Tidak mau datang ke majelis-majelis Yang mau kaji tentang Al-Qur'an Di surat Al-Furqan itu Ketika Rasulullah Mengadu Ya Allah Sesungguhnya kaumku ini Telah mengabaikan Al-Qur'an Nabi bersabda Berapa banyak Ini pengeseram ini Hadis ini Berapa banyak orang baca Al-Qur'an Namun Al-Qur'an melaknatnya Dia baca Al-Qur'an Tapi Al-Qur'annya melaknat dia Kenapa? Al-Qur'annya tidak boleh sombong Kita sombong Al-Qur'annya tidak boleh zolim Kita zolim Al-Qur'annya tidak boleh bohong Kita bohong Maka kita berdoa Sama Allah Dan kita bisa Diampuni semua dosa kita Dan bisa mengamalkan Apa yang diajarkan Nabi bersabda Sesungguhnya jumlah bulan Di sisi Allah Adalah 12 bulan Sehingga disebutkan Dalam kitab Allah Dari mulai Bulan Muharram Sampai bulan Zulhijjah Hari Allah menciptakan Langit dan bumi Dan bulan yang paling bersinar Adalah bulan Allah Yaitu bulan Ramadan Dan jantung bulan Ramadan Sebenarnya ada dua Pembahasan sih Ada pendapat yang pertama Mengatakan Rajab adalah bulan Allah Syakban adalah Bulan Nabi Muhammad Dan Ramadan Adalah bulan umat Nabi Muhammad Ada riwayat yang lain Yang mengatakan Rajab itu bulan umatnya Nabi Syakban itu bulannya Nabi Muhammad Dan Ramadan itu bulannya Allah Makanya dalam hadis Di khutbah Nabi itu Disebutnya Ramadan Syahrullahil Akbar Bulan Allah yang sangat besar Yang sangat agung Ini disebut Bulan Allah itu bulan Ramadan Dan jantungnya bulan Ramadan Adalah Lelatul Qadar Sekarang saya mau tanya Fungsinya jantung itu apa? Hidup Menghidupkan Kunci kehidupan bagi tubuh manusia Orang kalau misalnya jantungnya sudah berhenti berdetak Ya udah selesai Walaupun misalnya pakai diganti dengan semua mesin Intinya kehidupan itu walaupun Ginjalnya failed Otaknya failed misalnya Tapi ketika jantung masih hidup Dia dikatakan sebagai manusia Makanya jantungnya bulan Ramadan adalah Malam Lelatul Qadar Nabi bersabda Sesungguhnya segala sesuatu memiliki jantung Jadi semua ini ada jantungnya Dalam semesta ini Dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin Itu yang terkenal hadis ini Kenapa orang selalu membaca Yasin? Semua orang harus baca semua Quran Enggak mirip Oh mau baca Yasin aja deh Baca Al-Fatih aja deh yang lebih mulia Atau ayat kursi Enggak boleh kita memilah-milah Semuanya dibaca sesuai dengan urutannya Tetapi Maksudnya disebut jantungnya Pusatnya itu adalah surat Yasin Dan saya enggak mau bahas kesempatan ini Karena terlalu luas Nanti insya Allah kita bahas di tafsir Surah Yasin Bip, berarti kalau misalnya kita Melewati Lelatul Qadar Kita berarti enggak bisa Kayak memaknai Sepanjang Ramadan dong? Enggak Tetap semua ada nilainya di sisi Allah Cuma yang jantungnya itu intinya Sebenarnya inti Ramadan Atau bonusnya Atau door price-nya itu Kita enggak dapet gitu Ya semuanya ada pahalanya tetap kan Puasa itu hukumnya wajib Berarti ada nilainya Tapi Allah kasih Anak-anaknya pahala Yang paling top itu Ya Lelatul Qadar itu luar biasa gitu Bandingannya seperti seribu Bulan Seperti andal 83 tahun ibadah Nabi bersabda Barang siapa yang diberi pengetahuan Tentang Al-Quran Dia mempelajari Al-Quran Dan dia punya ilmunya Namun dia masih menganggap Ada orang lain yang diberikan Lebih dari apa yang dia miliki Saya mengerti ilmunya Al-Quran Tapi kok itu orang lebih dari saya Kata Nabi Maka dia telah membesarkan Sesuatu yang kecil Dan mengecilkan sesuatu yang besar Quran dia kecilin Harta titel orang Semua dia besarin Maka Tidak pantas Bagi orang yang menaal Al-Quran Untuk memandang kepada orang lain Dari penduduk bumi Lebih cukup darinya Sekalipun penduduk bumi tersebut Memiliki dunia dengan keluasannya Tetap dia lebih mulia Kenapa? Dia mengerti firman Tuhan Mengerti kitab suci Al-Quran ini Mujizat Al-Quran itu Dan sebenarnya ini Ayat-hadis ini Saya sudah bahas di bab Keutamaan orang yang membaca Dan pelajari Al-Quran Berarti kalau misalnya Maksudnya Al-Quran itu adalah Mujizat Untuk seluruh Makhluk yang ada di bumi Berarti kalau misalnya Nabi-Nabi yang lain Dapat Mujizat yang lain Nabi Muhammad dapat Mujizat Al-Quran Iya Kitab suci Nabi Daud ada Zabur Nabi Musa ada Taurat Nabi Isa ada Injil Yang lain-lainnya Ada suhuf atau lembaran-lembaran Atau Musaf Musaf lembaran-lembaran Kayak suhuf Ibrahim Suhuf Musa Setiap nabi-nabi itu punya Lembaran-lembaran suhuf Musaf Makanya di perjanjian lama itu Kitab nabi Jeremiah Jesaya Malayahi Hobaja Daniel Hagai Itu semua nabi-nabi kita Tapi Allah tidak sebut Lama Al-Quran Itu musaf atau lembaran-lembaran Zephanya Nehemiah Itu semuanya Nabi-nabi Al-Quran hanya diturunkan Untuk Nabi Muhammad Dan umatnya Hanya untuk Mesiah saja Untuk Mesiah Universal Nabi terakhir Dan untuk umatnya Semua nabi-nabi sebelumnya itu Dapat kitab untuk Kaumnya saja Ya Nabi Musa untuk Bani Israel saja Nabi Yusuf Da'wah diturus oleh Allah Untuk ke Mesir saja Gak kemana-mana nabi-nabi yang lain itu Nabi Muhammad universal Disebutnya Lila Alamin Untuk sulpenghuni alam Tapi kenapa sih Nabi Muhammad gak dapet Kayak Apa namanya Mujizat yang lain Kalau misalnya Nabi Musa kan bisa membelah lautan Terus Ada yang lain-lain Kalau misalnya Nabi Muhammad Kenapa gak ada Beliau bisa gak membelah laut Nabi Muhammad Seharusnya bisa Ya bisa Tapi mau dikerjakan atau tidak Gak ada masalah Rasulullah itu pemimpin parah Makhluk Sebenarnya Nabi dan Rasul Dia Mesiah Kalau Nabi Musa Pas kan Ketika dikepung Mau dikejar Ini gimana depannya di laut Yang mau gak mau Ya dengan izin Allah Nabi Musa membelah laut Ya Sekarang itu membelah laut Nabi Muhammad bisa membelah bulan Mana ada Nabi yang pernah membelah bulan Dalam kitab Syarah Akidah Al-Wasityah Karya Al-Usaimin Ulama Saudi Halaman 629 Terbitan Darul Suraya Cetakan kedua Tahun 2005 Masihi Sebagian ulama berkata Tidak ada satu ayat pun Untuk seorang Nabi Dari para Nabi terdahulu Melainkan untuk Rasulullah Yang semisalnya Dicitakan kepada mereka Bahwa Rasulullah Tidak pernah dilemparkan ke api Kemudian keluar Dalam keadaan hidup Sebagai mana yang terjadi pada Ibrahim Al-Islam Dia bilang Ibrahim tidak pernah dibakar api Rasulullah Tapi kok enggak Dijawab oleh Usaimin Dia bahas di dalam Kitabnya Bahwasannya hal seperti itu Berlaku juga bagi pengikut Rasulullah Sebagaimana disebutkan Oleh sejarawan dari Abu Muslim Al-Khawlani Bila pengikut Rasul Memiliki karomah Atau kelebihan Dengan kejadian yang semacamnya Luar kebiasaan Itu menunjukkan bahwa Agama Nabi adalah yang hak Disamakan sama Al-Usaimin Antara Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Sama umatnya Nabi Karomahnya Tapi kalau Ketaman sisi Allah Jelas para Nabi di atas Kita semua Karena itu menguatkan Ayat ini yang dipentukan Bagi Ibrahim Dan ceritakan pula kepada mereka Bahwa lautan Tidak pernah dibelah untuk Nabi Namun telah dibelah Untuk Musa Al-Usaimin menjawab Hal itu juga dipentukan Bagi umat ini Umat Nabi Dalam hal yang berkenan Dengan lautan Bahkan yang lebih besar Dari apa yang dialami Oleh Nabi Musa Al-Usa Yaitu Dia berjalan di atas air Sebagai mana Kisah Al-Abin Al-Hadrami Dia jalan di atas Air Ketika mereka berjalan di atas Permukaan air Ini lebih besar Dari apa yang dialami Oleh Musa Al-Usa Karena Nabi Musa Al-Usa berjalan di atas Tanah yang basah Kan dibelah lautnya Dia jalan di atas Tanah yang basah Tapi Al-Abin Al-Hadrami Jalan di atas air Dan ceritakan pula Atas mereka Bahwa di antara Mugizat Isa Al-Usa Adalah menghidupkan Yang mati Dan itu tidak jadi Untuk Rasul Huseimin menjawab Hal itu juga terjadi Pada pengikut Rasul Sebagai mana kisah Seorang laki-laki Yang keledainya mati Di tengah jalan Kemudian dia berdoa Kepada Allah Untuk menghidupkannya Maka Allah menghidupkan Kembali keledainya Iya kan Seperti dikatakan Al-Usaimin Bahwa umat Nabi Berada pada derajat Tertinggi di antara Para Nabi Dan mereka semua Tidak mengetahui Makna Yang Terkandung full 100% Yang dalam Al-Quran Sekarang dalam benak kita Bagaimana Orang yang disebut Sebagai mitra Al-Quran Kalau umat Nabi Semuanya di atas Para Nabi Apalagi Rasulullah Dan Mitra-mitra Al-Quran Dan Saksesornya Pelanjutnya Pemimpin-pemimpin setelahnya Berarti posisi antara Umat Nabi Sama Nabi-Nabi Yang terdahulu Sama Dan Nabi Muhammad Di atasnya Enggak bukan Tetap Maksudnya disini Kesamaan itu artinya apa Kok Nabi Muhammad Enggak pernah belah laut Nabi ini Enggak pernah ini Enggak pernah ini Enggak pernah ini Iya kan Rasulullah Enggak pernah ini Tapi Nabi ini pernah Nah ini menunjukkan apa Enggak perlu Nabi Umat-umat Nabi aja Bisa berbuat seperti itu Iya kan Ada kisah-kisahnya itu tadi Yang satu ulama Menghidupkan orang mati Yang ini Yang itu Kita tidak kaget gitu Hal Usaimin Ulama Usaimin Ini udah menjelaskan Umat Nabi itu Bisa seperti Nabi-Nabi Tapi dalam derajat Mereka tetap Para Nabi Di sisi Allah Lebih tinggi Iya lah Kan mereka Kekasih-kekasih Tuhan Tapi kemuliaan dikasih Buat umat Rasulullah Dikatakan dalam hadis Jika imam Mahdi Telah muncul Telah nanti akan datang Dan berkata Seperti perkataan Rasul Kemudian dia memulai Mengajarkan kalian Al-Quran Kita akan diajarkan oleh Al-Mahdi Memahir tentang Al-Quran Syariat agama Hukum-hukum Dan perkara-perkara Yang wajib Seperti yang telah Allah turunkan Pada Nabi Muhammad Maka akan mengingkarinya Ingkar itu apa? Yang sabar Yang sabar menanti kedatangannya Maka apa? Imam Mahdi Mengajarkan Al-Quran kan? Iya Maka dari sekarang Bagi siapapun yang menanti Kedatangan Imam Mahdi Untuk bumi ini dipenuhi dengan Keadilan dan persamaan Harus dengan Al-Quran Karena Imam datang Mengajarkan Al-Quran Syariat agama Hukum-hukum Dan perkara-perkara wajib Jelas Rasulullah Bersabda kepada sahabatnya Bukankah aku lebih utama Dari diri kalian sendiri? Ini ada ayatnya Nabi itu lebih utama Dari orang mu'min Dan dari diri-diri mereka sendiri Sahabat menjawab Benar Wahai Rasulullah Beliau bersabda Sesungguhnya aku akan tanyakan Kelak kalian Tentang dua hal Yaitu Al-Quran Dan itrahku keluarga ku Dua ini Yang diamatkan oleh Nabi Dalam hadis yang lain Kitabullah wa sunnati Ini kitabullah wa itratih Ahlal bayti Ini di madrasah ahlal bayt Atau dari Yang tarikal al-alawiyah Yang diajarkan dari jid-jid kita Dari Hadromud Dari Yaman itu kan Tarikal al-alawiyah Kata Nabi Kelak dua hal yang akan ditanya Oleh Nabi Al-Quran Dan keluarganya Saya pikir itu ya Pembahasan kita Terima kasih Habib Atas penjelasannya Alhamdulillah Tadi kita baru aja Mendengarkan tentang Pembahasan Tafsir Al-Qadar Insya Allah kita bakal Melanjutkan di episode selanjutnya Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa langsung komen aja di bawah See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton